Seorang anggota Polri aktif di Kalimantan Barat diringkus tim BNN Provinsi Kalimantan Barat karena terlibat dengan peredaran narkoba. Anggota Polri tersebut berinisial Yede, warga Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Yede ditangkap tim berantas BNN Kalbar sahab berada di penyeberangan feri Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak pada 20 April 2022 lalu bersama seorang temannya berinisial KM. Saat diamankan, petugas mendapati dua bungkus narkoba jenis sabu seberat 200 gram di pintu kanan mobil. Selain itu, petugas juga mendapati satu pucuk senjata api relever yang tersimpan di bawah jog mobil. Yede hanya tertuntuk lesu ketika dihadirkan dalam konferensi pres di BNNP Kalbar pada Rabu 18 Mei 2022. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Kalbar, Kombes Pol Adeyana Supriyana mengatakan bahwa sabu yang didapat dari tersangka berasal dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Jagoy, Babang. Selanjutnya, tim BNP Kalbar melakukan pembuntutan terhadap kendaraan tersebut hingga sampai di depan terminal Pasar Kuling. Tiba-tiba kendaraan tersebut bergerak ke arah terminal Pasar Kuling tersebut hingga sampai ke depan penyeberangan Keri. Dan kemudian kendaraan tersebut berhenti. Selanjutnya, tim BNP Kalbar kemudian mengamalkan dan melakukan pembuntutan terhadap pemuli dan penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut. Dari hasil pengedahan pertanian kendaraan tersebut kemudian didapat satu buah kantong plastik yang dilahunya dikenungkan narkotiga jenis sabu. Sepertinya buah hukus yang tersimpan di samping pintu kanan pengemudi dan satu pucuk senjata api rakitan jenis recover yang tersimpan di bawah kursi pengemudi. Kemudian dari hasil interoperasi ditakui bahwa pemuli tersebut bernama Yuda yang merupakan anggota korin aktif dari penumpang kendaraan tersebut berhenti omar. Dari hasil interoperasi ditakui bahwa narkotiga yang diduga jenis sabu tersebut diakui medit beda yang merupakan pemuli dari mongkut tersebut yang didapatinya dari seorang bernama Pak Utang yang merupakan silik keselamatan Jawa Ipabang ke Bupaten Bengkayan. Yang mana Pak Utang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 berhasil diamankan oleh kores bergayang terkait tindak kejadian narkotiga. Dari jenis interoperasi dijelaskan juga bahwa awalnya dia mendapatkan narkotiga yang diduga satu tersebut dari temannya yang bernama Jali ini TPO. Dikarenakan masalah hutang-hutang dimana Jali tidak masuk membayar hutangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!